Oke guys, kali ini kita akan bermain warna ya. Saya menemukan di gudang sebuah meja kuno ya, tahun 63 ya, sejaman dengan Ganepo. Game of the New Emerging Force. Jadi ini sekusianya sudah lama meja ini. Berbentuknya letter S, cuma lapuk dipotong tinggal yang ininya saja atasnya ya. Kita coba bermain warna. Catnya cukup dua warna, biru, langit, dengan putih. Kita coba hasilnya seperti apa. Kita cat dulu nih yang atasnya dan pingginnya pakai putih ya. Sediakan kuas satu yang sedang. Ini cat bekas, kebetulan cat bekas. Kita menemukan cat bekas ya. Tinggal beli terpentinnya saja sebagai minyak untuk pencampur ya. Ya nanti kita coba diukir. Kita bermain warna yang menyolok seperti yang ada di bangunan-bangunan taman kanak-kanak atau playgroup ya. Jadi jangan takut untuk membuat lukisan ya. Nah ini seperti ini dulu ya. Playing with use paint just to color white and sky blue. Making use of an object that we think unused can actually be used again. I never stay quit when I see laptop paint rather than paint drying. So let's just take advantage of it. Be creative while there is time and opportunity and do it. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati laptop disini bulatan-bulatan kecilnya jangan terlalu kaku biasa aja seperti menggambar biasa kita coba ya nanti hasilnya seperti apa ya oke inilah kayu yang usianya 30an tahun ya karena kata ayah saya ini ini tahun 63 aja sudah ada nah ini ya letter S nya yang bawah dipotong tertisa yang ini ya nah oke yang bagian tengah di plitur ya plitur juga sisa plitur merk boyo gambar krokodil ya nah ini tampak dari depan ya nah ini tampak dari samping letter S yang paling atasnya seperti ini oke guys ini yang ketiga kali ya nah ini yang pertama dulu sama ini ini memanfaatkan kayu yang di gudang dicuci lagi lalu di warna ya seperti ini ini latar latar warnanya seperti ini ya dominan biru nah ini bekas yang ini catnya dipakai lagi kepada meja yang tadi ya oke guys bermain bermain warna aja saya itu gak pernah diam ya tembok aja begini ini rame kan ya oke ya oke seperti ini juga nih nah ya ini oke seperti ini ya itu kan ini tembok seperti ini ya ini itu kan ya saya itu gak pernah diam kalau menemukan sisa-sisa cat ya tempelkan seperti ini digentong juga ya ini usianya udah hampir 90 tahunan ya jaman Jepang kali ya atau jaman Belanda ya warisan dari orang tua ya saya cat aja seperti ini ya untuk pot ya ya